ini direbus jangan ada yang digoreng terus dikasih tomat mentah ini asin dan ini soalnya sin juga sini satu aja dulu ini nyoba nopak sambal ya sambal sambal bismillah halo pemirsa yang ada di YouTube gimana kabarnya nih welcome back to my kursi baru pemirsa lihat di kursiku baru tadi aku baru beli di Amazon tadi anterin baru tak pasang ya nyaman banget comfortable buat apa duduk yang satunya tak buang ke tempat sampah terus nanti kalau mau apa kerja kerja gitu disini laptop nih meja makan sini tapi bisa di vlog kali ini aku mau ngajakin kalian untuk masa masa apa kemarin kan aku habis panen bawang tuh nggak gitu ya panen bawang 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 merah itu loh yang kemarin kayak bawang liar itu ya kan jadi sekarang mau tak masak seperti apa kira-kira masaknya ya seperti itu hari ini kan apa namanya aku tuh dia dietan lagi jadi makannya yang goreng-gorengan tak kurangi dan juga nggak mau makan lebih dari jam 6 ini baru jam 4.4 sore jadi sekarang aku mau masak seperti itu kira-kira masak apa-apa sih pokoknya lihat aja nanti ini dia bau rambangnya tak pepe pemirsa ya tak cemur karena kemarin tuh masih basah habis tak cuci sekarang tak cemur deh sini udah dua hari sih ini nih sekarang mau tak masak pemirsa kira-kira dimasak apa yang enak pemirsa yowes 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 sekarang kita masak bareng-bareng jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ini hari ini cuacanya panas right tuh ada matahari jadi anget ya yuk nah pemirsa ini aku sekarang lagi ngoncei bawang ya jadi aku tuh mau bikin sambal sambal terong tapi nanti terongnya tak rebus semua ya ada terasi sama ini ini ya gitu jadi nanti semuanya itu tak rebus dan ini tuh bawang yang tak petik kemarin dia udah kering nanti mau tak oncei lagi itu dulu tuh nanemnya cuman empat ya jadinya lumayan banyak ya nanti mau nanem lagi ah tapi kayak nanti mau tak tanem depot aja ya kalau ditanem depot kira-kira ini enggak ya kurep raya sebenernya sih harusnya sih tukul cuma ya nggak tahu hadai mengeneng apa cekrek-cekrek saya tanya pak nih bumbuannya sih pemirsa ya nanti kita langsung sambung pas masak-masak nah pemirsa ini dia bahan-bahannya udah tak siapkan udah berambang bawang lombok ini nanti lomboknya masih kurang ya jadi itu mau tak kasih lombok kain itu karena lomboknya itu menurut aku kurang pedes jadi mau tak aku kasih lombok ini tak tambahin lombok kainnya ya ini powder banget ini lombok lombok itu bisa kayak lombok rawit gitu ya Nah segitu aja karena nanti takut sisilnya kobong kita cerah cukup ya soalnya powder banget deh lombok itu dari ini ini nanti semuanya tak rebus mirsa ya dikasih terasi gitunya aku mau memotong-motong terong terong terongnya adanya warnanya yang ungu Rek yang warna hijau nggak ada harusnya yang hijau itu kemarin pas pulang ke Indonesia nyari bibitnya aja nggak ada jadi ya 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 was lah ini terongnya tak giniin aja ya dipotong kayak gini nah gitu nanti ini semuanya tak rebus mirsa karena saya lagi diet lagi sebenarnya kemarin udah turun lagi sih sekilo sekarang dari 67,7 sekarang jadi 67,1 jadi besok biasanya kayak gitu turun lagi tuh 66 gitu pengennya 66 atau 65 ya Nah jadi ini menu dietnya tuh simplai nggak pakai ribet terus aku mau ambil terasi Rek sebentar terasi-terasi satu punya banyak banget terasi ini terasi yang dari pokok Asia waktu itu tuh ambu nih Rek ambunya kayak kayak Mimiau jadi terasnya mau tak kayak dulu terasnya pakai yang banyak juga nggak papa Rek enak tambahan ini terasnya tuh ini tuh terasnya masih ini ya belum dibakar nah terasnya tuh juga rada rempok ini nih lihir air air terasnya segini aja ya takutnya nanti bau kemana-mana udah cukup segitu aja halal dia pengen beli terasi yang itu loh kemarin ABC kok lupa yang udah kayak bungkusan permen itu loh oke yuk sekarang kita masak bareng-bareng nah aku sekarang mau manasin panci tambahkan air ya sebentar ya airnya sedikit aja Rek dan untuk merebus itunya tadi aku nggak pakai minyak ya gitu aja sedikit kita sekarang harinya dikit aja ya gitu peneritian ceritan di nomor se ini semua bahan-bahannya nanti kita rebus ya berembang bawang sama itu lombok kain dan juga terasi ke pemirsa sebentar ya Ben umup se selagi nunggu-unggu bisa memasak nasi karena hari makanya pakai nasi dan juga nanti mau bikin telur dadar aku nasinya pakai sedikit doang beras sekitar setengah kaps jadi cuman sedikit banget banyak yang tanya masih lu caranya masak beras basmati itu gimana sih aku tuh kalau masak beras basmati itu tak rebus menurut saya jadi itu berasnya tuh tak rendem dulu kayak gini dicuci bersih habis nanti kalau udah umup kita masukkan ke itu aku hari ini masak hasil pandennya yang sangat simple aja mau masak yang aneh-aneh males karena banyak korah-korahan nanti enak kalau dimasak kayak gini aja ada simpel sambel terong sama telur gitu kok enggak ada lalapan sih aku enggak ada lalapan soalnya krupuk juga enggak enggak ada ada sih tapi enggak goreng males rek hari ini pengen makan yang simple aja sederhana karena pemeng lagi pengen nurunin berat badan ke-66 sih segera cuman sekilo doang tapi ya udah lumayan sih dari dari 80 tinggal sekarang 67,1 terus semoga aja besok enggak naik lagi aku tuh nanti makan rencananya mulut tapi enggak berani misalkan tanganku tadi kenaan lem ini apa lem lem al-teco kayak gitu loh tadi aku enggak berani mulu ya takutnya nanti masih kena ini jadi aku nanti makanya pakai sendok aja ya yos ngetani seumur pemirsa nah ini sudah kemerongsong ya airnya yang ini sekarang kita masukkan ininya nah ini cabe cabean dan juga lombok kayan tadi ya kita apa rebus sampai biar dia rada susut airnya baru kita masukkan terasi karena saya enggak mau nasi terasinya tuh ambier kemana-mana oke biarkan dia rada susut dulu pemirsa atau mungkin nanti ini aja airnya kurangi nanti kalau udah umum tuh kayak gitu ketok-ketok kan tuh oh iya aku kayaknya menggoreng ikan asin juga kali ya hmm penasaran deh kayaknya aku ngoreng ikan asin juga deh pemirsa bentar tak njipo ikan asin kok lagi eleng aku diwa asin rak baru inget airnya kemana ya ikan asin ku ya masih lo goreng tempe aduh tempeku udah habis aku tuh mau beli lagi tuh tapi malah apa jenek ngerani nggak ada deh sini ikan nasinya goreng dua aja ya oke ikan nasinya goreng dua soalnya oke 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 quatro formalin nah pemirsa ini udah airnya mulai susut sekarang tak masukkan terasinya ya terasinya masuk cuy nah hari ini sambalnya tuh tak rebus aja aku males apa goreng-goreng karena bau kemana-mana weh segini aja direbus kita tunggu sampai airnya bener-bener susut ya tak gede lagi apinya ini beras gubas matis matang urum oh masih belum karena aku akhirnya mau nggoreng ikan asin re nih tapi cuma dua aja ya aku dulu pernah bikin apa ikan asin pernah ngasih tahu kalian cara bikin ya jadi enggak perlu dikasih tahu laki resepnya cuma tepung terigu tepung beras tak campur jadi biar nanti dia tidak hampir ya kalau digoreng nah gitu pemirsa Oke dicampur-campur aja tadi udah tak enggak cucikan nih ngeri pemirsa ya yo asin yo bisa bikin ketagian nih ini nanti biasanya aku makan cuma satu tok ya tapi enggak papa malah enak Oke pemirsa sit pemirsa kalau udah kering seperti ini tuh airnya udah habis tuh menyusut tuh kayak gitu ini udah ya Sekarang kita ulek pemirsa kita mau ulek taruh sindang coeku ketora Nah kita ulek deh sini kita taruh sini semua ya ya Nah gitu pemirsa tuh tuh ambuni pemirsa taruh sini mantul nah nih nih tak buang dulu karena buat ini ya sekarang mau ngerebus itu rek ngerebus ferong ini bekasnya tadi kayak ini tuh udah tak gini dia aku belum tambahin tomat tomatnya aku pakai mentah aja karena aku enggak mau yang ini ya sekejuripit segoku ya wis mateng aku suka tomatnya mentah pemirsa karena apa namanya eh nanti dia tuh lebih seger karena ini mau tak makan langsung jadi nanti enggak enggak tak ini enggak tak simpen jadi tomatnya kita kasih tomat mentah ini kasih tomat mentah nah ini kita ulek segitu aja dulu ya takutnya nanti enggak muat tak tambahkan garam dengkolali tambahkan sedikit uyah takutnya nanti enggak asin dan juga gula ini dijamin power deskripsi soalnya lombok kain itu pedas banget ya jadi sekarang tak ulek-ulek ya Bismillahirrahmanirrahim ambuni pemirsa tomatnya pakai mentah ya pemirsa ya tapi kalau kalian juga mau yang direbus juga bisa sih sebenarnya tapi aku pengen yang mentah hari ini jadi seger blok rat nah kita ulek-ulek dulu ya pemirsa ya habis ini aku mau itu juga siapa ngerbus ininya tadi belum terong nah ini pemirsa udah halus dia ih laler hijau tak cobain dulu ya ini ya kayak apa Bismillah ya Allah ya Allah ya Allah Masya Allah podes banget wah tambahkan tomat lagi ya pedes raya gila nih eh tapi saw worker bisa coba deh kalian bikin sambal di rumah kayak aku gini direbus terus jangan ada yang digoreng terus dikasih tomat mentah gini wah tapi power des loh ini des banget siap-siap sisilku nanti kobong ya tuh ya Allah kebiasi hmm soger pemirsa kisah mele sumpah ya harusnya sayur koyok iku ya kayak apa yang ada nih sendiri rebus-rebus gitu tuh tambahnya mantep Hai iwah asin sama tuuh banyukus umop setang godok terong nah terongnya tak rebus aja pemirsa tuh muncrat terongnya direbus dan semuanya direbus-rebus tuh mantap ini terongnya udah selesai tadi tak rebus ya ini terongnya masih panas ya nah ini udah jadi sambalnya muantep pemirsa dan ini terongnya udah selesai tadi tak rebus ini terongnya masih panas ya ini terongnya mau tak taruh deh sini aja tidak saya ulek ini masih setengah matang gitu rada-rada getir gitu enak ya hmm siapa pemirsa yang nggak ngiler kayak gini coba lihat lihat pemirsa ini sambalnya udah jadi tinggal saya goreng ikan asin sama goreng telur wes hmm yuk sekarang kita goreng ikan asin dulu mancup oke saya sekarang goreng ikan asin dulu ini sudah panas kayaknya ikan asinnya dua aja pemirsa tapi kayaknya sih nanti juga nggak habis makanya kan dikit kalau aku dikasih ginian supaya nanti dia tuh tidak ini tidak ambiar kalau digoreng ikan asin ya nah itu dikasih tepung terigu sama tepung beras ya itu sih aku kalau goreng kayak peyek oke pemirsa biar matang dulu dia lagi nunggu gerehnya matang saya mau goreng telur juga ya siap-siap ini tak kasih ini apa rahasia kalau mau bikin telur dadar enak pakai bawang merah ini yang Pak apa Pak panen kemarin juga ini baru tak bersihin karena tak cuci lagi ini dipotong-potong kecil-kecil tipis-tipis gitu pemirsa nah kayak daun bawang ya sebenernya tapi ini lebih endul kalau buat goreng telur beneran coba deh kalian di rumah kalau bikin telur dadar kasih ini apa bawang merah dijamin mantep pemirsa ini waktu saya kecil dulu tuh kalau goreng telur tuh nih gini kayak gini Mbah kumbien 3i berambang tidak dikasih bawang lo ya dikasih berambang doang terus dikasih sedikit uyah ya tidak lupa karena tanpa uyah nanti nggak endul segit aja kayak kebanyakan itu terus kita kocok-kocok nanti pas mau digoreng oke ntar tak boleh iwa asin sih oke pemirsa ini gerehnya udah mateng ya tak angkat dulu tuh gerehnya cantik dikasih tepung ya kan nah ini minyaknya jangan dibuang karena ini minyaknya buat goreng telur ya tapi ini tak kurangi dulu karena kebanyakan nanti kebanyakan minyak saya kebanyakan kalori juga jadinya sebentar ya tak pindahkan dek mangkok ini dulu karena kalau goreng telur ya minyaknya sedikit aja gitu nah ini cukup deh nah itu udah ini tak singkirkan dulu karena ini panda ya ngeri pemirsa ini panas ntar ya oke sekarang waktunya saya ngocok telur ini telurnya yang tadi itu dikocok terus didater ntar ini makanya makan-makan ala-ala simple yang bikin nggak bikin kantong cebol ya nah telurnya satu aja nah kita gini-giniin sebentar telurnya supaya lebar nggak digini-gini juga nggak apa-apa sih oke pemirsa Dian mateng dulu ya nah pemirsa yuk sekarang kita mati yang ini aku tak ngambil telurnya dulu telurnya kasih nggak ya tadi bekas goreng ikan asin dan ini soalnya kayaknya Uyai kakek nggak popo lah ya dan ada ikan asin juga sini satu aja dulu dan tidak lupa ini adalah sambalnya tadi aku tuh takut makan mulu misalkan tadi tanganku tuh kena lem pakai ini aja ya pakai sendok aja ya pengen makan mulu tapi yowes lah pengen makan mulu tapi yowes oke yowes sekarang kita madan pemirsa yow udah lapar banget ya yow kita makan pemirsa masih kapan makan di ini di teras panas pemirsa ya jadi di sini aja tuh liat makannya simple nggak pake ribet hari ini ya kan hmm saya sentar nih liat sambal ku sambal mentah tadi sama ini nih wih mantap oke sekarang kita nyadam eh nyadam makan masat aing tak tegetin ya biar kalian ketok menukur oke eh aku mau ngambil ininya dulu nih sambalnya tadi uh jan kisah melehi muantap pemirsa hmm aku ngambil yang banyak sambalnya tuh tak tuarun deh atasnya telur gini sama terongnya uh ya ampun ini pun terongnya dua dulu aja ya ini sambalnya podes nah untuk bila nggak usah gak ada garbullah ribet ini aja harusnya makannya mulu ya tapi mau gimana tuh liat sambalnya reng nah masuk katanya nggak makan yang goreng-goreng lupakan aja kalau ada ikan asing mah coba ikan asingnya dulu bismillah hmmm hmm bukan asingnya benak reng ini nyopeng nopak sambal ya sambal sambal bismillah hmm hmm powet des be terong ya sabi ya be terong yang berjumbo hmm hmm bah enaknya oh ini ya suena ya hmm telurnya nggak asin pas berarti hmm 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 ikan asingnya bener-bener enak ada sambal teman-teman tah hmm hmm coba kalian hmm wajib bikin dia rumah hmm 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 ini kira-kira kalorinya berapa yang jelas ini nasi 100 gram cuma dikit sambalnya ini kayaknya kalorinya juga 200 gram eh buat desir ya hmm hmm telurnya ini yang banyak kalori ini mungkin sekitar 800an hmm 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 sambilnya sentak diserak saking enak seger ini pakai nasi gini aja maikan asin dah enak loh Alhamdulillah enaknya macek dirikuk sumpah uh enak pos sambil lagi sambil buat tetapi peh mau mantep ini harusnya bisa ngibuh-ngibuh ini nasinya cuman enggak berani banyak-banyak ya ayo pemirsa ibupu di rumah bikin sambil kayak aku ini enak tomatnya mentah matra jangan digoreng ya ini di sambil di jamin mau wapet apet nih ikan asin sambil terong enak enak pengen imbuh lagi seperti nasinya tapi gak ada nasi lagi udah habis telur, terong kalau bisa aku bilang ini mirip sambel-sambelan yang di Surabaya Almarhumnya Mbak Ju rasanya beda sih cuma style-nya pakai tomat mentah enak banget ini harusnya ada lalapannya kayak kangkung gitu ya enak ini alamatnya sisilku kopong besok pagi bener-bener sambel ya Mbak Ibu tahu enak aku gobius ini sekarang langsung gobius ya lombok ini kan lombok jiaplak lombok jiaplak itu tomat mentah enggak direbus, enggak digoreng enak terongnya juga direbus ya semua direbus kecuali ikan asin sama telur makanan ini bener-bener bisa menandingi setik spaghetti makanan-makanan bule yang enak-enak itu enak-menurut soalnya berberet ue enak hubis Wow keblontang Rek makasih ya kalau keblontang Saking enak ya soalnya Kenyak 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 alhamdulillah Itu masih ada sisa sambel enaknya diapak nih Kalau disempen buat besok basi gak ya Soalnya tomatnya mentah ya Kayaknya enggak sih Enggak tau sih Tapi terasanya udah mateng Ikan aslinya masih sisa satu Apa tak gado ayah Tak gado ayah pemirsa emang-emang Tapi ikan aslinya enggak yaudah ya Cukup ikan aslinya satu aja Saya mau ngaduh sambel sama ini aja Terong Soalnya bener-bener uwe enak Ini emang-emang sambelnya rata abis Soalnya mambu ini masih besok Soalnya tomatnya kan entah Ayo siapa yang ngiler Lihat-lihat Lihat gue yang ini aja Hmm Soalnya rapengin Mangannya ini cowok aslinya Tapi cowok abut Malas Soalnya rapengin Gado nih terong sama sambel entah Ini uh Muantep Hmm Enak Tapi bodas Masalah dietnya itu diet tipe apa sih Satu defisit kalori ya Saya dari pagi itu Makan cuman telur rebus Dua Sama atau satu Pagi Siang Makan apa aja Terserah kalian Mau snack atau apa Yang penting Jangan sampai melebihi Batas kalori yang dimakan Kalau biasa ini aku bilang Yang ini Ini mungkin sekitar seribuan Atau Di bawah seribu Masih wajar Atau mungkin gak sampai seribu Biasanya 800-700 Karena tadi yang digoreng Cuma Bikit itu doang Matelur ya Dan tadi siang Aku makan Burata Berarti Mungkin setelah Tiga ratusan kalori Jadi ya Auditor total hari ini Berarti Cuman Seribu Tiga ratus kalori Gak sampai Dua ribu Karena Apa Kalau Sampai dua ribu Itu udah kebanyakan kalori Hmm Oh what the strength Hmm Tapi Enak Tak midelekan Masih si Saya Tak Hari setengah Soalnya Kalau gak ada Ambon-ambon itu Hambar Apa lagi ya Langsung Beleri Runggong Yes Pemirsa ya Aku tak makan dulu Yang penting Aku udah nunjukin Kalian Bawangnya Tadi udah tak masak Semoga aja Habis ini Petengku gak sakit Karena Pedas banget Pokoknya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Mungkin besok lesa Kalian tajak panen-panen Gak tau Eh ya Bye Mmm Mmm